Intro Kalian pasti tau kan Sinetron Hikmah 2 Siapa yang gak tau toko Eva Di Sinetron Hikmah 2 Kita semua pasti kangen kan dengan dia Saya sih paling kangen untuk dia kembali ke layar Film ataupun Sinetron di MD Di Definitely Siapa kan dia? Imelda Terin Halo Sanjay Finally aku yang thank you Udah bisa dateng kesini Jauh-jauh meluncur Iya dong Kita mau bahas 3 hal ya Yang pertama pasti dunia hiburan dulu Awal karir kamu gimana bisa ada di dunia Film ataupun Sinetron Awalnya kan kamu model ya Siapa yang gak tau dia sebagai model Kita hangout bareng soalnya ya Kita ketemu terus ya Di mana-mana ya Terus dari kecil Kamu kan juga sempet culture shock Karena gak bisa bahasa Indonesia Kamu pindah dari luar Mungkin kita akan bahas lebih dari situ Sama yang terakhir Keluarga Keluarga Tentang anak Tentang how you Anak kedua kan? Anak kedua Sekarang umur berapa? 9 sama mau 6 Berarti kan banyak tuh pengalaman Membimbing mereka Dan agak lumayan Agak lumayan double job Kita start dengan dunia hiburan Oke Awal karir Imer itu sebagai model Itu awal banget sebagai model kan? Iya Gimana tuh Mel Dari kamu awal bisa masuk ke dunia modeling? Awal tuh Sebenernya aku kecil tuh tomboy banget loh Aku tuh gak pernah kepikiran Pengen jadi model gitu kan Tembem terus Gak deh gak ada potongan Agak tomboy Tomboy banget Terus mamaku udah mulai Kayak gemes gitu Kayak nih perempuan Masa urak-urakan gitu kan? Jadi udah kamu ikut kursus modeling atau apa gitu Enggak aku gak mau Aku gak mau Akhirnya dimasukin sama mama Diem-diem Ke gadis sampul Oke Pemilihan gadis sampul itu Itu lagi hits-hitsnya kan? Majalah remaja yang sangat hits Pada saat itu Akhirnya diterima Diterima Cuman terimanya sampe semifinal Aja Akhirnya aku yang Tuh kan bener Gak mungkin aku jadi model mam Aku sampe berantem sama mamaku Ngapain sih? Terus Akhirnya aku berhenti Gak mau coba-coba lagi jadi modeling Aku sekolah terus Sampai di satu saat Aku lagi hangout sama temen-temenku Di suatu tempat Ada redaksi majalah Salah satu majalah yang lumayan populer Tapi bukan remaja Tapi dewasa Oke Kosmopolitan Waktu itu Waktu itu Lumayan Tapi dewasa yang keren gitu Keren kosmo Tapi menurut aku Mungkin gak ya Aku coba gak ya Tapi ini orangnya Kayak langsung Nawarin gitu Nawarin foto berarti? Audition untuk foto Audition untuk foto Akhirnya aku dateng Ternyata aku masuk Gitu Mulai dari situ Jadi foto model Tapi majalahnya itu Agak dewasa Di atas umur aku Ya mungkin Ternyata aku cocoknya Di majalah yang lebih dewasa Jadi agak mature lah Bukan mature Jadi yaudah Dari majalah ke majalah Femina Macem-macem Mbak Zhar Nah terus bisa Masuk ke modeling Awalnya dipegang agency mana? Sempet di look gak sih? Sempet Dari foto model Terus ke runway Jadi model catwalk Itu juga audition juga Dan ternyata lolos juga Jadi ya Berkejimpung lah Di Mau gak mau Berarti kalau ngomong angkatan itu Kamu seangkatan sama Kayak cat and the gang? No? Iya dong Satu angkatan Satu angkatan Ada Catherine Wilson Ada Indah Kalalo Ada Tina Karadina Itu semua tata diva model Pada saat itu ya Gong semuanya Dan agency pada saat itu kan Gak banyak Yang besar tuh bisa dihitung Jadi ya orangnya kita-kita aja Gak semua model itu Bisa masuk ke Dunia sinetron Ataupun film Betul Kamu itu salah satu kategori Model yang Move Bukan move sih Ada di dua bidang Tapi Dua-duanya bagus Aduh Secara aktif pun Kamu salah satu Buat aku aktor yang Diperhitungkan lah Pastinya Thank you Nah awalnya Aduh itu waktu kan Masih sinetron dulu kan Awalnya bisa masuk sinetron Itu gimana? Jadi tuh Kalo Waktu modeling ya Waktu modeling tuh Biasanya jenjang model tuh Kan ada life cycle-nya ya Sampai segini Gue mau ngapain nih Biasanya kalo udah Masa produktif Cabut ke luar negeri Masuk ke agency Di luar Hong Kong China Singapura Macem-macem lah Singapura Nah Tapi aku Dilema nih Kayak kalo aku pergi Keluar tinggal sendiri Keluarga ku sangat konservatif sekali Sumatra Barat Em Jadi Mama tuh agak Kayak Jangan deh Ngapain sih Pergi sendiri Jadi aku juga mikir Ya juga sih Bener kata mama Aku kayaknya gak cocok Hidup sendiri Wah itu perempuan Masih umur Masih muda banget Gitu loh Aku gak punya That kind of Courage To move out there alone Jadi Aku juga mikir Kalo modeling Mau You wanna compete With international model Tinggi aku juga Gak terlalu tinggi 1.70 pas Gitu Minimal 1.73 Ke atas lah Jadi I was thinking Kalo aku kesana Tiap hari aku casting Terus Paling kan aku Dapet kerjaan Foto model Iklan Tapi kalo untuk catwalk Kayaknya aku agak Harus compete Karena disana kan Kalo gak Black-black sekalian Oriental-oriental sekalian Harus spesifik Harus spesifik And I think Hati aku juga Kayak Semenjak modeling Aku bukan hanya Ngerjain Print ad Editorial Atau Magazines Iklan Tapi Video clip juga Jadi video clip itu Mengenalkan aku Tentang dunia acting Ada beberapa video clip Yang nyuruh aku acting Dan ternyata Ini menarik banget ya Aku lebih banyak Bisa explore gitu Daripada Harus Biasanya kan Kalo modeling kan We kind of Ngasih service Untuk Apa ya Menjual produk gitu Head to toe gitu Baju Apa makeup Cuman kalo ini lebih kayak You kind of like Apa ya Discover a story gitu Bikin cerita sendiri Dan aku ngerasa Aku pengen acting deh Nah disitu Gara-gara Video clip itu juga sih Terus Aku coba casting Dan ternyata Di salah satu PH Di salah satu PH Dan ternyata Sinetron pertama aku tuh Thriller pertama lah Di salah satu PH Ya Di RCTAI Boleh sebut Di stationnya Dan itu lumayan keren sih Buat pertama Dan Abis itu ketagihan Ngerjain film Filmnya Teddy Suriat Maja Cuman dapet satu scene Oh gitu Dan itu seneng banget Ternyata It's a whole different world Gitu Dan Apa ya Gak gampang gitu Untuk bridging Dari modeling Ke acting Memang harus Lewat casting Betul Harus Dilihat sama Beberapa tim cast Ada empat atau lima orang Mereka cuman kayak Oke next Gitu Tapi perbedaan itu kan Lumayan jauh ya Dan maksudnya As a talent Do you feel Kamu tuh udah punya talent acting Talent acting Dari awal Itu mungkin gara-gara Shooting video clip Aku dikasih kesempatan Dikasih storyboard Untuk menghidupkan cerita ya Jadi aku ngerasa Ternyata Jadinya Menurut aku Not bad at all Gitu And I love it Menceritakan Sebuah Moments Capturing Moments Gitu Through Visual I think it's nice Jadi aku pikir Aku coba apa yang Pengen acting Pertama kali masuk ke MD Kan dengan judul Kau dan aku Aku ingat banget Kamu masuk di tengah Gak dari awal kan Karena itu awal Itu senantara Semua yang booming lah Dengan Luna Indra Brookman Ferry Irawan Iya kan Dan kamu masuk di tengah Sebagai salah satu Antagonisnya Dan langsung keliatan Definitely Walaupun Sinetron itu Booming juga Booming juga Lo maksudnya Adi Firancar Iya Tetap Terus the moment setelah itu Masuklah Hikmah 2 Hikmah Yang aku gak expect Itu dihikmah Karena sadal ini kan Boom Gitu kan Naik banget kan Setting satu Selama The whole That Ramadan period Kan gitu kan Ya maksudnya Mau tamara Mau semua Pokoknya semua Peng Terbang lagi Termasuk Kamu Oh itu aku ngerjain film sih Lompat ke film ya Beberapa Ya mungkin aku tuh Tipe orang yang Sekolah juga Sempat kuliah kan Sempat aku vakum Buat kuliah Karena kuliah gak saya selesai nih Ngerjain Stripping Iya bener Jadi Sekolah juga Pikiran Terus Kalau film kan per project Per project Lebih bisa diatur Waktunya Gak kehabis semua Gak keambil semua Tapi dari segi acting Juga memang aku gampang Kayak monoton Gitu I love acting Tapi Bukan berarti I did it once Di antagonis Terus Jadi stereotype Jadi terus-terusan Jadi spesialis Gitu Aku ngerasa I have to try something new Gitu Kalau gak Aku gak akan Apa ya Gak I don't know It's not a challenge anymore Jadi makanya Aku terjun ke film Tapi gini Di waktu itu kan Ada gak kepikiran That time Hikmah was a big hit Iya Kamu juga naiknya Seneng banget sih review orang Iya dan kamu naik banget Disitu Ceritanya juga bagus Permainnya juga bagus Kan maksudnya Some people Take the chance Take the moment Itu kan momen kamu Lagi tinggi-tingginya Biasanya orang gak mau berhenti nih Dang-dang-dang-dang Kasarnya cari duit lah Iya Karena momentumnya disitu kan Karena kan momentum tuh bisa naik turun Karena kita gak pernah tahu Benar Apa yang dipikiran kamu ada pada saat itu Kok bisa Oke gue lanjutin kuliah Gue move dulu Kamu lumayan vakum lama Lumayan Oke film satu ada Iya Tapi kan vakum lama Yes Dimana Secara grafik Menurun Secara grafik ya Bukan secara acting Secara grafik menurun Apa yang ada dipikiran kamu saat itu Kenapa gak ngambil that moment Yang paling penting dalam hidup kamu Gue hajar deh Iya Satu Waktu habis Ya kan Karena aku ngerasa Udah banyak aku Abisin waktu gitu Di TV kan setiap hari gitu Terus sekolah mulai terbengkalai Aku udah cuti kebanyakan Jadi That's my priority sih Aku harus nyusahin sekolah Karena Ya gimana pun juga Tugasku sebagai anak Emang harus nyusahin sekolah Terus kedua Aku gak melihat itu Sebagai penurunan Tapi Once I Choose Untuk pindah ke film Aku melihat Sebuah kenaikan sih Karena I explore so many So many roles Walaupun Belum besar Tapi I learn a lot gitu Aku banyak dapet Ilmu gitu Dari satu Film ke film Itu menurut aku Banyak coaching acting Banyak pembelajaran Banyak reading So for me Itu buat aku I think Kalau people punya passion ya You always wanna find Apa lagi yang bisa aku kerjain sih Apa lagi yang I can deliver gitu Dibandingin Aku ngerjain satu Yang itu-itu terus Dan monoton Toh I already prove it That I did it And aku bisa menghibur Pemirsa di rumah Itu rasanya seneng banget Gak dibenci ya Sempat takut Dibenci Tapi ternyata Ditonton Dan direview Dan reviewnya juga lumayan Membanggakan gitu Buat aku Dan keluarga Jadi Emang aku kerjanya juga Pake hati sih Karena tim juga Keren banget ya Semua pemain Kompak Surah darah pada saat itu Jadi Buat aku itu sebuah That's it Gitu loh I'm happy gitu And then What's next Gitu I have to finish my school And I wanna take another roles Different roles Gitu-gitu Tapi gak kepikiran bahwa In terms of money Setelah hikmah You can ask for anything People will pay you Kepikiran gak kesana Itu kan maksudnya Like it or don't like it Ada kesukaan kan Pasti kan tawaran banyak banget kan Setelah hikmah kan Iya Semua orang mungkin Mau bayar double Mau bayar apa Pasti ada Itu semenjak di EMD Itu semua PH nawarin Ayo Iya kan Mau Pokoknya harus main disini Main antagonis Semua PH Semuanya Tapi aku gak tau ya Bukan masalah money-nya I don't know Like Mungkin karena aku masih punya orang tua juga Dan aku tipe yang agak idealis juga Aku pake hati sih ngejalaninnya Jadi if If I feel like Aku jadi terkikis gitu Karena Karena It's the same thing again It's the same plot It makes me feel apa ya Kayak Gak ada challenge gitu buat aku Jadi itu satu Terus kedua Emang sekolah juga Jai Sekolah ya Karena sinetron itu ngabisin waktu Oh iya Sinetron ngabisin waktu The whole day kan The whole day Jadi aku bener-bener harus cuti Sampai ngambil SKS itu Cuman saat 3 SKS dalam setahun Sampai dosenku tuh udah Ini gimana sih sebenernya Gimana Ya udah Akhirnya emang you have to choose Ya you have to choose Sometimes you have to choose Awalnya ada ketakutan gak Mel Waktu pertama kali ditawarin Berperan sebagai peran antagonis Di sinetron hikmah definitely Kan itu kan Bener-bener black Ada ketakutan Atau ada Worry Ya of course lah Di waktu jaman modeling Itu kan image banget ya Apalagi kalau Pemperan antagonis tuh Identik dengan yang Pokoknya dibenci orang Nanti dicubit orang Pokoknya dikejar-kejar gitu Terus Dandannya juga agak-agak Ya pokoknya gitu lah Antagonis Nah Tapi Dalam Apa ya Pada saat itu My My thoughts aja Like antagonis also is a role That You have to act gitu It's a human juga Jadi If you wanna be an actor Lo harus bisa Bisa pull anything gitu Why not gitu Kalau emang Kebetulan aku Ditawarin ya pada saat itu Role yang konflik Ya aku pikir Kenapa enggak I'm an actor gitu I have to try so many things gitu Ya udah Akhirnya Aku memberanikan diri Dan Aku telusurin Semuanya Antagonis itu gak ada gitu Yang Dari lahir tuh jahat Dari lahir tuh baik Itu gak ada Aku menaruh diriku Sebagai Ini manusia gitu Mungkin dia Mengambil keputusan yang salah Dibesarkan dengan cara yang salah Banyak orang melakukan Kesalahan Dan itu Suatu ketidaksempurnaan itu Menurut aku Something interesting To be watched gitu And Antagonis juga has Their own story Yes And that makes it A movie interesting We're sharing feelings gitu Jadi Aku merasa I think it's fun gitu To explore This kind of character Why not Iya sih Bener-bener Berarti kalau ada antagonis lagi boleh ya Antagonisnya kayak apa dulu Oke tetap tuh Tetap Next nih Ngomongin per email Awal dari kecil ya Kamu kan Ternyata sekolah di luar ya Dari kecil ya Kindergarten Sampai SD sih SD Third grade lah Itu ikut papa Ikut papa lagi Ngeambil master of science Jadi sekolahnya belum selesai Mau gak mau Mama papa kan Kawinnya muda Nah Kamu pindah ke sini Ada culture shock Karena bahasa Suddenly kan Itu gimana Lumayan sih Waktu kecil Kecil sekali Karena namanya kecil kan Apa aja yang nempelok Ke kita pasti Ya udah Itu jadi bahasa sehari-hari Even waktu aku pindah ke States Gak bisa bahasa Inggris Itu juga dibully abis Tapi pas pulang Malah gak habis bahasa Indonesia Ke Bali Karena mau pergi Gak pulang terus Gak pernah pulang Gak pernah pulang Di sana Sekolah di sana Selama I don't know Like almost 4 years 3 years I forgot juga ya Lumayan lama Tadi ya mau terusin lagi papa Mau kerja di situ Tapi ternyata papa di Di hire di Di Jakarta Soal kerjaannya Jadi Kita semua balik Jadi ya Waktu kecil aku ya Mungkin bahasa agak-agak IWO Terus mau masuk sekolah Gak diterima Sekolah swasta Itu kan biasanya mereka sangat Bahasa kurang Gimana Mau keep up with everything Jadi Yaudah Strugglenya itu sih Pindah sekolah Terus Udah gitu Aku agak gagap Memang sampai sekarang Kebawa sih Agak gagap gitu Karena Ya Bahasa Indonesia kan Ada Bahasa Indonesia kita kebagi dua ya Ada slang Bahasa Indonesia Sama bahasa baku Jadi Ya gitu deh Tapi Sekarang udah di Indonesia terus Malah kebalik lagi Malah kebalik lagi ya Masa Inggris saya bingung ya Cuman emang Jadinya jadi Kalau sama teman-teman tuh Agak-agak Kurang connected Kadang-kadang Kayak Ya kayak Apa ya Sering di gencat ya Entah Cara aku salah Atau mimik aku salah Atau mungkin Aku jutek kali ya Jadi Ya banyak shock culture lah Di pindah-pindah sekolah terus Ada pengalaman juga pernah dibully di brownics ya Amerika ya Oh ya Kecil Ada sisi trauma gak Sedikit aja mungkin Ada sisi trauma gak disitu Oh disana juga dibully juga Oh gitu Karena kan Mereka biasanya nanya Where you from Gitu I'm from Indonesia Gitu Where's Indonesia Kalau dulu kan Indonesia belum Se-hot sekarang They don't know They know Bali more Than Indonesia actually Chinese Oh iya Jadi Emang ada Chinese-nya ya Emang aku agak oriental sih Tapi aku gak ada Gak ada Chinese-nya Sumatra Barat Cuma opa kayak ada Turunan mungkin peranakan kali ya I don't know Jadi ya Sekolah lumayan tuh Didorong Karena beda sendiri kali ya Minoritas Tapi Get by Lama-lama pelan-pelan sih Blan juga Balik ke Jakarta Balik lagi Balik di Jakarta Mau jaman-jaman Ospek lah ya Kalau dulu kan Belum ada undang-undang Bully ya Belum ada Jadi Gak ada CCTV sekolah Jadi ya Sasaran empuk lah aku Kamu gak bisa bahas Indonesia ya Sasaran empuk Kayaknya anak Anak ngocol dari mana nih Gitu Bahasa Bilingua Jadi agak Sistem senioritas Sistem senioritas kan Kalau kamu tidak tunduk ke saya Ya Abis kamu Jadi aku tuh yang Oke 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 Ya gitu lah Banyak Tapi so far so good ya Ya So far so good Stay disini Stay disini doang Dari Disini terus Disini terus ya Malah udah lupa bahasa Inggris Lupa sih Gak mungkin Kita lanjut ke keluarga mungkin ya Sekarang kan Ima punya anak dua ya Yes Dua-duanya cowok Eh cowok cewek ya Cewek cowok Yang pertama Cewek 9 tahun Yang cowok mau 6 tahun Itu kan Kamu lumayan Vakum dari dunia acting lama ya Pas Labor ya Pas punya anak Pas punya anak Pertama Itu berapa tahun tuh Kira-kira jeda Anak pertama Aku Lumayan ya Pas Udah mulai Isi Aku udah sama sekali Gak kerja Terus Anakku umur Empat bulan ya Imani empat bulan Aku udah syuting film lagi Sama Mbak Upi Oh Itu judulnya Belenggu Oh Belenggu ya That's one of them Good movie sama Bella ya Sama Bella Iya Sama Bella ya Sama Abimana Itu Belenggu Salah satu film yang lumayan Lumayan Alhamdulillah Itu dapet kesempatan Main lagi Tapi aku masih breastfeeding Oke Jadi ngerjainnya Double lagi Breastfeeding Di lokasi tuh Asistanku nyuci botol Kirim Karena Asia exclusive kan Jadi Ya Mbak Ngemome gitu lah Tapi Perbedaan yang kamu lihat Setelah Kalau Kuali Karin Kamu kan Modeling Acting Kayanya menghabiskan Waktu lah Banget kan Maksudnya Pasti Kamu membagi antara Modeling dan acting Modeling kan Kamu gak pernah tinggalin juga Modeling waktu My productive day Modeling aku switch Ke TV Dan Ya TV sih Tapi kok udah waktu kosong Masih modeling kan Modeling Ya tapi udah mulai renggang Gitu Udah mulai berkurang Udah mulai berkurang Waktu juga sih Ya Sudah ini kan Kamu Married Punya anak Life change Life change Dimana kamu Ya harus lebih ke Iya kan Prioritas sih Lebih prioritas Betul Itu kan decision yang kamu pilih Semua orang mempunyai pilihan kan Tapi ada rasa Kangen gak yang Aku harus balik acting nih Aku harus ini nih Oh kangen Apalagi melihat perkembangan Film-film Indonesia Semakin keren Gitu pasti Oh Tapi Ya gimana ya Karena aku pikir Sekarang I have family gitu Aku punya anak Yang bergantung Kepadaku Jadi Aku pilih To take care of them Which is That's the best thing I did Gitu loh Dan ternyata Gak Bisa balik lagi Gitu Bisa balik lagi Bisa kok Balik lagi As long as you Apa Get in shape Gitu Terus Keep active Tetep Gak tau ya Aku emang suka film Suka nonton film Just educate yourself Gitu Lihat perkembangan Film sekarang Dan Ya Don't Apa ya Jangan nyerah aja Gitu Coba aja Terus Gitu Gitu Kalau tawaran Sinatron Kamu sempet main Sinatron Tapi kan gak Sebentar kayaknya TV ya On and off Tergantung Rollnya gimana Kalau tawaran Sekarang misalnya Stripping Will you take it? Kemarin sempet ada Tawaran beberapa Stripping Tapi I didn't Tukit Karena Ada series Juga Sekarang udah ada OTT ya Sekarang lebih enak Banyak pilihan Banyak pilihan Tapi sempet ngambil Stripping juga Kemarin Dan It was fun Kangen juga Shooting Cepet Tapi masih kuat Dengan ritm kerja Tapi Ya kangen juga sih Shooting me TV Cuman aku Kalau udah ambil Satu project Aku istirahat dulu Gitu Karena kalau terus-terusan Habis waktu Ya buat keluarga Juga jadi agak Jarak gitu ya Di balance lah Terus Film Gitu Kalau aku lihat Kamu beracting Gak ada yang gak bagus For me ya Terakhir aku lihat film kamu itu Yang sama Kimo Yang mana Oh iya Thank you Itu buat aku One of the best As an actor ya Maksudnya Karena disitu Roll kamu juga mungkin Paling nonjol kali ya Really? Gak? Yes, yes you are Gimana tuh awalnya Bisa kamu terima Film itu? Casting juga Casting Waktu itu Timnya Kimo Casting Terus Ada coba beberapa Roll Terus Ya udah I did it Udah Terus Udah gitu Let's do it Cuman Ada satu notes Kan itu filmnya Agak-agak Ini ya Apa Reboot to Atribute to Film yang lama Which is yang berhubungan dengan Santet Dan Santet itu membawa Binata-binata itu Aku cuma notes Sama sutradara Aku punya fobia Sama Kelabang Kayak ular gitu Kayak gitu-gitu aku gak bisa Jadi Mungkin ya Biar ada persiapan CGI atau apa Biar Di lokasi gak kaget Jadi aku Mendingan aku ngomongin aja Wow Dan mereka oke dengan itu Dan mereka oke Bisa dimix Yang asli Dan yang CGI Cuman yang deket aku CGI Ya Jarka itu matter lah Aku bisa Kayak gitu-gitu Itu yang agak perjuangan sih Kedepan nih Kira-kira role apa yang Kalau dapet Kamu tuh pengen apa sih Kedepan Kedepan Yes Kalau ada peran Yang dicari Atau yang kamu Merasa Aku belum melakukan ini Dan gue pengen banget ini Itu apa Kemarin sih pak Aku baru ngerjain film Untuk festival Yang mengangkat Isu-isu sosial Isu-isu yang Apa ya Di masyarakat tuh Jarang dibahas Tabu Something that engage With audience Mungkin film-film Kedepannya Aku akan terus cari Yang engaging Gitu Yang Isu-isu yang jarang dibahas Pokoknya Kolosal Juga aku suka Ya Masih banyak sih Jai Sekarang film keren-keren banget Asian lagi booming Yes Film Korea Film Indonesia juga Jadi Aku akan buka terus sih Kesempatan Tapi kan dengan kondisi pandemi begini Kita kan agak berkurang Di produksi film ya Mungkin Ya gak semua Tapi dari segi Kuantitinya Mungkin sedikit Karena kan kita juga bingung Dengan keadaannya How much stock you want to keep Gitu kan Karena kita bikin film Berharap tayangnya di bioskop Gitu kan Walaupun sekarang juga punya Platform lain Seperti OTT Tapi kan OTT movie Dan film buat layar lebar It's a little bit different Nah Kalau MD sendiri kan Lagi banyak produksi OTT movie Dan OTT series Definitely kita kesitu Jadi hopefully We can do something Very soon ya Let's go Yes Why not OTT juga kayak film kan Kaya film Betul Even I watch OTT at home Mudah-mudah Kita sekarang larinya kesitu ya Mau gak mau Ya I wish I can watch Movie again di teater gitu I know I think hopefully ya Mudah-mudahan ya Hopefully Mudah-mudahan This pandemic Cepat Bisa kita beresin Semua sehat-sehat aja Amin Thank you Terus kira-kira Pesan-kesan apa nih Mel Apa? Ya maksudnya Sharing aja Sharing Dari kamu Apa? Apa sih yang Maksudnya untuk Mungkin yang mendengar kita Gitu bahwa Kalau mau acting itu harus gimana Atau mungkin sedikit Buat share from you Apa ya Dari yang aku Pengalaman aku belajar Sama guru-guru coach Mereka selalu ngajarin aku Untuk Gali lagi gitu What is it Like Apa ya Bikin cerita sendiri gitu Cari bedah lagi Kenapa karakter ini bisa Begini Itu harus Ada background Harus ada Research Harus jahit Bukan research aja Research udah pasti Tapi harus jahit lagi Apalagi nih Yang jadi Dia bisa tumbuh Jadi karakter Di titik yang mau kita Kita tayangin nih Mundur ke belakang Jadi we know the essence Gitu Mungkin lebih itu sih ya Lebih Prepare sih Film yang bagus Harus prepare Kadang-kadang Itu challenge juga sih Jaya Kita punya film Tapi prepare-nya Cuma sebentar Itu juga challenge Buat actor Tapi ada film Yang prepare-nya Lumayan Sehingga filmnya Otomatis Jadinya berkualitas Jadi preparation Si kuncinya The whole team Sini arginya Itu sih Kalau menurut aku Sure Thank you so much For today Thank you so much Jangan lupa Comment Subscribe And like Hari ini bersama Emelda Therin Thank you Thank you Sanjay Thank you Thank you very much Thank you so much Thank you so much Thank you Terima kasih.